Halo sahabat Satria Welcome back to channel Satria Pajajaran ketemu lagi sama saya Baby Kriwil jalan-jalan kita lagi explore wisata sejarah sejarah situs Prabu Siliwangi atau juga namanya Cipadung di daerah, di desa Pajajar Raja Galu, Majalengka mau tau guys situs sejarah Prabu Siliwangi yang ada di daerah sini ikuti kita terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sahabat Satria semoga sehat selalu ya Welcome back to channel Satria Pajajaran masih bersama Baby Kriwil kali ini saya akan mengajak sahabat Satria menuju wisata mistis yang ada di Majalengka, Jawa Barat sebuah situs sejarah seorang Prabu yang dikenal kesaktianya, Arif dan bijaksana dalam memerintah seorang Prabu dari Tatar Sunda yang memerintah sebuah kerajaan Pajajaran beliau lebih dikenal dengan nama Prabu Siliwangi tetap ikuti jejaku di situs Prabu Siliwangi kali ini ya sahabat Satria Jalan yang aku lalui kali ini melewati hutan bambu yang tentunya menarik untuk dilihat Ngedap bang jihad, bang raksa para abdi-abdi seni sejak nguar larangatan titis waris ini ngembat gen jalan laratan ketampian kesan mandi ke lewi sifat tahunan lewi nungeruncang diri-diri anu sakiwari Rekuru lurung tujuh ngaliwat kapajajaran bongan bayang kurangan antin padung dengan padung dengan jengbusi kenapa kan jikani mungun sapu sempurra sun karungun kakyang Prabu Siliwangi kelewati kelewati pejajaran penelit berpakaian tersebut mengelar di tetap suhu akhirnya kita sudah sampai di desa Pejajar Raja Galuh Maja Lengka, Jawa Barat Oh ya, sahabat Satria, kali ini saya ditemani Tengunung yang merupakan warga asli di desa Pajaja. Dia bersedia mengantar ke tempat situs tersebut. Akhirnya kami telah sampai di wilayah situs Prabu Siliwanginya, jarak dari desa Pajajar ke situs ini kurang lebih 300 meter saja. Siapa yang tak mengenal sosok Prabu Dewata Prana, Sri Baduga Maharaja, atau dikenal dengan nama Prabu Siliwangi? Ia merupakan sosok pemimpin kerajaan Pajajaran sekitar tahun 1482 hingga tahun 1521 Masehi. Namanya yang begitu besar, membuat segala sesuatu yang berkaitan dengan Prabu Siliwangi bakal diburu oleh banyak orang, termasuk petilasan atau tempat peristirahatannya. Inilah petilasan yang berada di objek wisata Prabu Siliwangi di desa Pajajar, kejamatan Raja Galus. Kabupaten Majalangka, Jawa Barat. Petilasan Prabu Siliwangi ini selalu ramai didatangi banyak orang yang berasal dari berbagai daerah. Mereka yang datang ke sini biasanya berkunjung untuk bersiarah dan melihat secara langsung. Petilasan ini dibangun oleh Ciumwanara untuk dijadikan tempat peristirahatan Sang Raja Pajajaran. Di lerang gunung Ciremai sebelah utara dibangun hutan tutupan dan pondok sebagai tempat nepi tapabrata dan peristirahatan Raja oleh Ciumwanara yang diberi nama Pasanggerahan Prabu Siliwangi. Konon katanya, lokasi ini juga merupakan tempat menghilangnya Prabu Siliwangi yang hingga saat ini tidak ada yang tahu di mana lokasi krisis Prabu Siliwangi dimakamkan. Selain itu, di sini juga ada sebuah batu besar yang konon merupakan tempat tapasang krabu. Di sekitar lokasi juga terdapat dua mata ar yang konon airnya tidak pernah berhenti mengalir. Dua mata air itu ialah Sang Yang Talongga Pancuran dan Sang Yang Talongga Emas. Dilengkapi juga dengan pemandian yang airnya keluar dari perut bumi, terus menerus mengalir tanpa henti diberi nama mata air Sang Yang Talongga Pancuran dan Sang Yang Talongga Emas. Meski lokasi petilasan Prabu Siliwangi ini memiliki kesan mistis, namun udara sejuk khas pegunungan sangat terasa saat berada di objek wisata Prabu Siliwangi ini. Itu karena di lokasi ini juga terdapat hutan lindung seluas kurang lebih 3 hektare. Kemudian ada juga dua situ yakni Situ Cipadung dan Situ Cikahuripan yang semakin membuat kawasan ini terasa sejuk saat dikunjungi. Para abdi-abdi seni Sejak ngakua larangatan titis waris ini Sahabat Satria, jangan lupa ya Like, Comment, dan Subscribe channel Saksa Pajajaran Dan klikkan lonceng aktivitasnya biar kalian tidak ketinggalan ini Oke sahabat Satria, kita lanjutkan perjalanannya ya Oh ya, bagi yang ingin berkunjung ke sini Tiket masuknya 15 ribu rupiah buat diwasa dan 10 ribu rupiah buat anak-anak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selain ikan, disini juga banyak terdapat kera besar Sahabat Satria, suasana alamnya keren abis Kalian bisa berfoto disini sepuasnya Oh ya, sahabat Satria, olam yang ada patung lumba-lumba ini adalah situ Cipadu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Wah, selamat menonton Wah, alamnya benar-benar indah banget Sejuk udaranya Terima kasih telah menonton 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 Setelah puas menikmati alam situs Prabu Siliwani, saatnya kita teruskan perjalanannya ya sahabat satria. Terima kasih. Dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video seru lainnya. Tak terasa hari sudah sore, saatnya kita comeback. Selamat menikmati. Terima kasih.